Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rina di Isragen Mbak Rina menceritakan tentang satu pengalaman horornya yang pernah dialami Itu di tahun 2000-an awal Jadi Mbak Rina saat itu usia baru sekitar 18 tahun Dan kebiasaan di keluarganya di tahun segitu Butuh yang namanya obat nyamuk Obat nyamuk bakar Dan karena waktu itu malam itu obat nyamuk itu habis Ada obat nyamuk sore harinya begitu ya Dikiranya itu ada dibakar di beberapa tempat Ternyata giliran Mbak Rina sama adiknya mau tidur Itu kan biasanya bakarnya itu agak-agak sedikit belakangan lah Biar sampai pagi begitu ya Eh ternyata yang dikiranya ada isinya itu cuma kertasnya doang Mak ininya habis obat nyamuknya gitu Yaudah Rin sana beli Waktu itu baru sekitar jam 8 malam Nah jarak warung yang jual obat nyamuk dari rumahnya Mbak Rina itu Kisaran mungkin ya sekitar 100 atau 150 meter lah Tapi jalanannya itu bukan jalanan lurus Melainkan jalanan yang berbelok begitu ya Enggak lempengan begitu enggak Tapi ada belokannya Mbak Rina pun karena orang kampung situ Dan itu masih jam 8 malam Meskipun suasana disana itu enggak semuanya rumah Tapi masih ada beberapa tanah kosong Masih ada pekarangan-pekarangan yang kalau malam itu lumayan gelap Mbak Rina itu sama sekali enggak merasa takut saat harus keluar untuk beli obat nyamuk Dia pun akhirnya keluar kesehatan Kesehatan dengan misi itu tadi beli obat nyamuk Keluarlah Mbak Rina dikasih uang sama ibunya ya Ini beli gitu satu bok aja sekalian Iya bu jalan kaki Mbak Rina Jam 8 malam itu sebenarnya masih banyak orang yang lalu-lalang Bahkan apa Dia sendiri itu saat jalan Bertemu dengan beberapa tetangganya gitu Entah pakai sepeda atau orang lain Ya bukan orang lain sih tapi orang yang enggak kenal namanya siapa Cuma tahu dia itu orang situ orang belakang Itu ketemu beberapa orang disana ya dan enggak ada perasaan yang kayak gimana-gimana Tanya akhirnya Mbak Sum di warung itu ada orang enggak katanya Warungnya masih buka atau enggak Mbak Sum itu enggak jawab dia itu jalan begini ternyata Jalannya itu pelan banget Mbak Sum sendiri itu punya masalah di kakinya entah asam urat atau apapun itu ya Jalannya memang agak sedikit lambat Itu kayak gitu jalan pakai dasar panjang Dasar batik-batik begitu ya Atasnya itu pakai kerudung Kerudung yang dipakai biasa dipakai bibu di pasar begitu Itu jalan begini utakutuk-takutuk Mbak Sum di warung ada orang enggak katanya Dia enggak jawab malah apa Dia ngeliatin si Mbak Rina dan ngomong Tolong katanya Tolong Tolong Seperti itu Mbak Rina kan bingung Mbak Rina tetap sambil jalan begini Ini Mbak Sum kenapa Mbak Sum kenapa Sambil memantau Itu jaraknya udah deket gitu ya Itu dilewatin si Mbak Sum Dan anehnya tuh begini Mbak Rina baru nyadar Kalau Mbak Sum itu Posisi badan tubuhnya itu aneh Kepalanya Mbak Sum itu ngadep ke depan kan Itu saat ngeliatin Mbak Rina Itu sama-sama saling Saling tatap gitu Mbak Rina sendiri agak sedikit takut Dia kan melewati si Mbak Sum tadi Nah kepalanya Mbak Sum Itu ngikutin Mbak Rina dari depan sana Muter Kesamping kanan Kanan-kanan Terus itu sampai 180 derajat Ngadep ke belakang Sampai Mbak Rina itu nengoknya ke belakang begini Itu merhatiin ngomong Tolong Tolong Dan apa Tangannya Ternyata ngadepnya itu ke belakang Jadi dari tadi Saat ditemui Sama Mbak Rina pertama kali Itu kepalanya Mbak Sum itu ngadep ke belakang Dari situlah si Mbak Rina itu lari Nggak nolongin si Mbak Sum gitu ya Karena seperti itu posisinya Dia itu lari langsung menuju ke warung tersebut Nah di warung ternyata itu rame disana Lah warungnya rame ini gimana Satu seneng pertama Warungnya itu rame karena banyak orang terselamatkan gitu Tapi di satu sisi Lah warungnya rame Ngantri ini berarti ngantri Ini kalau ngantri nanti pulangnya Gimana gitu Tambang malem atau apa Itu rame Dan ternyata Rame disitu itu bukan orang Ngantri mau beli Tapi Disana Mbak Sum itu Aneh Dia ngeliat Mbak Sum lagi disitu Dengan pakaian yang sama Persis Seperti yang dia temui Mbak Sumnya disini Cuman posisinya tuh duduk aja begini Nggak ngomong Nggak apa Matanya itu merem gitu Dipegangin sama beberapa ibu-ibu disana Mbak Sum Mbak Sum udah sampai nisirahat aja Sampai nisirahat aja Kata si Ini ibu-ibu yang ada disitu ya Mbak Sum pun direbahi disana gitu Ini terutama ibu-ibu bapak-bapaknya itu pada di luar semuanya Ini kenapa Ya ini kenapa gitu Kok seperti ini Mbak Sum Mbak Sum gitu Udah warungnya ditutup aja Warungnya ditutup Lah mbak aku kan mau beli ini Termasuk sih Mbak Rina Mbak Rina juga Waduh aku itu mau beli obat nyamuk Nanti kalau misal Nggak dapet obat nyamuk Bagaimana ya Masih mikirin diri sendiri waktu itu Mbak Rina Tapi dipikir-pikir lagi Duh aku kok ngeliat Mbak Sum disana Nah akhirnya Mbak Rina kan ngomong Sama ibu-ibu yang ada disitu Bu Aku tadi ngeliat Mbak Sum Ngeliat Mbak Sum dimana Mbak Rina Aku ngeliat Mbak Sum di jalan Aku tadi papasan Ya bajunya sama begini Cuman aneh kepalanya tuh muter Kata Mbak Rina Lah masa Mbak Iya beneran-beneran Nah dari situ Akhirnya Mbak Rina pun Udah Mbak-Mbak disini Sampai mau beli apa gitu Aku mau beli ini Mau beli obat nyamuk Yaudah Mbak Duitnya ditaruh aja disitu Wang pas atau gimana Ini Wang pas sih Biasa beli harganya segini Nggak tahu naik atau enggak Yaudah taruh disitu Ini obat nyamuknya ambil sendiri Akhirnya yang lain pun pada Seperti itu yang ambil Terus duitnya ditaruh disana Sebagian dari mereka pun Pada pulang Mbak Rina itu Nggak boleh pulang dulu Mbak-Mbak Mbak Rina sebentar ya Katanya Mbak Rina sih sebenarnya Bingung juga saat dia mau pulang Nanti aku takut ketemu lagi Gitu ya Gimana gitu Antara Takut Jadi yang ada itu takut Takut pulang nanti ketemu lagi Kalau lama-lama disitu Aku juga mau diapain Aku tuh nggak Apa fungsi ku Apa hubunganku Gitu Ternyata setelah itu Ada seorang ibu-ibu lagi Namanya itu Bu Murni Bu Murni itu terkenal di Kampung sebelah Itu sebagai Orang yang pintar Orang mengertilah Hal-hal gaib Semacam itu Dibawa ke sana Mbak Rina pun duduk di pojokan Gitu ya Sampai akhirnya Mbak Rina itu nyadar Ada tetangganya disitu Tetangga samping rumah persis Itu namanya Aldi Masih muda gitu Di Kamu mau pulang Nggak di Enggak mbak Aku belum mau pulang Kata si mas Aldinya Aku masih mau beli ini Yaudah di Kamu beli apaan di Aku mau beli ini mbak Udah ngomong aja sana Si mas Aldi pun kesana Kedalam Dapet barangnya Nah begitu dapet Si Mbak Rina Ngomong sama mas Aldi Di Minta tolong dong Apa mbak Pulangnya nanti Kata si Waduh mbak Aku udah bisa mbak Ini aku udah ditungguin Soalnya kata si mas Aldi Yaudah di Aku nitip aja Ubat nyamuk ya Buat di rumah Kata si Oh ya sudah mbak Sini sini bawah sini Sama bilangin Sama ibu Ada kejadian begini 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 ceritain semuanya Ya di ya Iya mbak Iya mbak Iya mbak Kalau bisa Aku disuruh siapa kek Gitu ya si Anton Suruh jemput kesini Kata si ini ya Iya mbak Nanti tak bilangin semuanya mbak Si Aldi pun pulang Mbak Rina masih disandra disana Mbak Rina tunggu dulu Tunggu dulu Kata si itu kan Akhirnya apa Si Ibu Murni pun kesana Melihat Mengurus Siapa tadi Busum ya Busum yang kondisinya itu Nggak sadarkan diri Ada mungkin sekitar setengah jam disitu Sampai akhirnya dipindah ke Digotong-gotong sama ibu-ibu ya Dipindah ke rumahnya si Busum tadi Yang tepat di belakang warung tersebut Rumah tua Dibawa kesana Ditaruh di ruang tamu Mbak Rinanya Itu masih disandra Mbak Rina nanti dulu ya nanti dulu Dia juga nggak tahu aku kenapa Aku disini Itu makin malam Itu makin rame disana Sudah mbak Rina Cuma duduk Berharap dijemput Di rumah gitu Orang rumah itu datang kesana Dia duduk di teras Disitu ditemenin ibu-ibu Ngobrol-ngobrol Mbak Rina gimana Katanya tadi sampai ketemu Begini-begini Iya bu aku tadi ketemu Begini-begini Nah akhirnya Dipanggilah mbak Rina Sama bu Murni Melalui Salah satu ibu-ibu disana Minta tolong dong Panggilin itu yang Gadis yang itu Yang katanya ketemu Mbak Rina pun Akhirnya datang kesana Ketemu sama Si bu Murni Dek kamu tadi Beneran melihat ini Iya bu Saya melihat bu Ya sudah Kamu tak jadiin Mediator ya Mediator bu Mediator itu apaan Ya mediator itu Orang yang Menghubungkan gitu Antara kita disini Sama Busum yang lagi Jalan-jalan disana Mbak Rina itu Masih gak ngeh Masih gak ngerti Aku gak ngerti bu Ya sudah Pokoknya kamu nurut aja Kata si bu Murni Ya wis lah Pasrah aja kan Mbak Rina Setelah didoa-doain Mbak Rina pun Disuruh minum air putih Waktu itu Mbak ini diminum dulu Iya Iya bu Diminum Glek-glek-glek Si mbak Rina itu Disuruh merem Saat Udah Apa namanya Udah merem begitu Ya yang ada itu Ngantuk gitu kan Ini aku tuh rasanya tuh Ngantuk Banget merem Nah si bu Murni tuh Kayak baca-baca doa Terus Dibantu sama ibu-ibu Di sekelilingnya Disitu ya Dibacain doa-doa Baca ayat-ayat tertentu Seperti itu Mbak Rina itu juga Ikut baca Tapi makin lama Mata itu makin berat Makin ngantuk Makin ngantuk Mbak Rina itu Kayaknya tuh Tertidur Sampai dia tuh Tersentak begini Kaget Begitu kan Begitu kaget Mbak Rina itu Gak menemukan Siapapun Disana Sepi Di rumahnya Busum Loh kok sepi Gak ada siapa-siapa Ini Ini Aku tidur Berapa lama Pikirnya baru Dia pun langsung bangun Langsung keluar Keluar dari rumah Busum Warungnya juga Udah Tutup Waktu itu Yang ada tuh Gelap gitu ya Mbak Rina pun Akhirnya Waduh aku harus pulang Aku harus pulang Akhirnya kok Dia pun pulang Kesana Menuju ke arah rumahnya Saat menuju ke arah rumah Dia jalankan agak cepat gitu ya Takutnya kemalaman ini Jam berapa juga Nggak tahu Nanti aku diomelin sama Ibu ku Atau apa Saat di tengah jalan Mbak Rina itu Ngelihat lagi Busum Dia lagi duduk di pinggiran jalan Disana Kayak semacam Jembatan kecil Nah ada Semenannya Gitu kan Itu lagi duduk disitu Cuman posisinya tuh normal Kepalanya tuh ngadep ke depan Mbak Rina kan Stop Loh Itu busum disana Gitu Aku perasaan tadi ingat Ngelihat busum kan Seperti ini Ini serem Ini serem Busum kan tadi Kondisinya lagi Nggak sadarkan diri Di rumahnya Ini gimana gitu Tapi aku harus pulang Aku harus pulang Ini satu-satunya jalan Nggak ada jalan lain Yang bisa dilewatin Pelan-pelan Pelan-pelan Pelan begitu Sambil ngeliatin busum kan Akhirnya pemanggil Terpaksa nyapa gitu Karena busumnya tuh nengok Ngelihat ke arah Si Mbak Rina Busum Mbak tolong Mbak tolong Dari situ Mbak Rina itu Lari Itu kan Tolong-tolong lagi Ditinggalin si Busum tadi Sampai mungkin Sekitar 10-15 meter Mbak Rina berhenti Sambil nengok ke belakang Busum itu lagi Berdiri posisinya Itu masih ngomong Mbak Tolong Mbak Tolong Mbak Rina itu jadi mikir Ini serem Tapi kok Aku yuk Kasian Kata Mbak Rina Aku yuk Kasian Nah seketika itu Mbak Rina mendengar Ada suara Suara perempuan lagi Itu ngomong kayak Nggak tahu suara itu Dimana Kayak di samping telinga ya Ditengok Nggak ada siapa-siapa Suara itu tuh kayak Ya mungkin Di dalam kepalanya Kayak gitu ya Ini ada suara Dan suara itu Mbak Rina baru ingat Ini kayak suaranya Bu Murni Itu ngomong Dek Itu Busum ditolongin Katanya begitu Mbak Rina kan ngomong Ditolongin apa Bu Tolongin gimana Itu Diajak pulang Busumnya Diajak pulang Diajak pulang Bu pulang kemana Ya pulang ke rumahnya Dibawa kesini aja Dibawa kesini Bu Dimana Bu Di rumahnya Busum Oh iya iya bu Baik bu Nah ini ibu dimana Ya sempat nanya Begitu kan Udah kamu ikutin aja Suara ini Kata suara tersebut Si Mbak Rina pun Akhirnya berjalan Dengan ragu Waktu itu Tapi Dipaksa-paksalah Begitu ya Takut-takut Melangkah pelan-pelan Akhirnya deket juga Sama Busum Dipanggil Disapa Busum gitu Mbak Tolong Tolongin aku Kamu siapa Busum itu nanya Padahal Di realitanya Busum itu kenal Sama Mbak Rina Itu kenal Ya kenal akar Orang langganan warungnya Ini malah nanya Kamu siapa Ini aku Rina Bu Ini aku Rina 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 Tolongin aku Tolongin aku Bilang begitu Terus Bu apa yang bisa Aku tolong Aku Bingung Kata si Busum Aku mau pulang Tapi aku Tidak tahu Jalan Katanya Begitu Mbak Rina Ini kok nyambung Dengan omongannya Bu Murni Ya sudah Busum Mau pulang Ke rumah Katanya Iya aku mau pulang Ke rumah Yuk Ikut Ikut saya Busum Ikut saya Akhirnya apa Digandeng sama Mbak Rina Badannya muter Balik kesini Kepalanya itu Masih kesanang Lihatnya Disitu kan Mbak Rina Ketakutan lagi Busum Kepalanya jangan Seperti itu Kepalanya Nggak ada kesini Eh ya Aku lupa Jawabnya kayak gitu Itu tambah Serem lagi Kata Mbak Rina Cuman Kepala di Eh suara yang ada Di kepala Suara dari Bu Murni Itu kayak Nguatin Rina Kamu nggak usah Takut Kamu nggak usah Takut Disitu Apapun Memang bisa Terjadi Busum Itu mungkin Ya Mujudnya Aneh-aneh Atau apa Udah Nggak apa-apa Disuruh pulang Kesini Suruh pulang Tunjukin jalan pulang Ke rumahnya Karena dia itu Nggak tahu Kata si Bu Murni Ya Mbak Rina Nggak menjawab Apapun Ya karena Saking takutnya Itu tadi Gandengannya Busum pun Akhirnya dilepaskan Busum Jalan sendiri aja Ya ikutin saya Ya Busum Ikutin saya Iya Iya Kata si Busum Tolongin ya Mbak Ya aku mau pulang Iya Busum Ikutin saya Jalan Mbak Rina Rasanya itu apa Padahal Jaraknya itu Nggak terlalu jauh Paling 50 meter lah Ke rumahnya Busum Rasanya itu Lama banget Kok ini kok Aku kayak jalan Di tempat Mana nengok Busum Jalannya memang Pelan Untuk 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 Nah udahlah Sabar aja Mbak Rina Tapi yang ada itu Takut Beneran takut Yang bikin takut Itu apa Ternyata Yang ada disitu Nggak cuman Busum Kayak ada semacam Misal Ngelewatin Pohon kelapa Begitu ya Itu di atas Ada yang gelantungan Ada kayak cewek Nggak tau cewek Nggak tau cowok Rambutnya itu panjang Kepalanya di bawah Kakinya itu Nyangkut di sana Di dahan Pohon kelapa itu Dia itu bergelantungan Goyang 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 Goyangin Rambutnya Jaraknya itu Hanya beberapa jengkal Di atasnya Mbak Rina Itu yang bikin takut Nggak cuman itu juga Ada sosok-sosok Yang familiar lah Yang Mungkin Mbak Rina Kenal gitu Kayak ada sosok Kuntilanak itu Kayak kuntilanak Begitu Di samping Di jalanan sana Di dalam kebun itu Diem aja Begitu Terus ada sosok Pocong juga Itu yang kayak Ngumpet Begini Terus nanti masuk Lagi Ini akhirnya apa Mbak Rina pun fokus Cuman ngeliatin ke bawah Suara Bu Murni itu Terus nyemangatin Dek Kamu nggak usah takut Dek Kamu nggak usah takut Apa yang kamu lihat Itu selain busum Itu palsu Kata si Suara tadi ya Udah Kamu fokus aja Jalan ajak busum Gandeng dia Kata dia Lah disuruh gandeng Mbak Rina Itu nggak mau Gitu Dalam hati Nggak lah Aku takut sama ini Yang aku gandeng Gitu kan Akhirnya apa Ya mau nggak mau Dek Gandeng aja Kalau mau cepet Sampai kesini Itu harus digandeng Kalau nggak digandeng Itu nggak nyampe-nyampe Oh pantesan Gitu ya Akhirnya apa digandeng Sama Mbak Rina Terpaksa Begitu digandeng Jalan itu Rasanya normal Tapi loh Kok berat Kok makin berat Makin berat Mbak Rina itu nengok Busum itu Posisinya berhenti Mungkin jaraknya itu 10 meter dari Badannya si Mbak Rina Tangannya doang Yang manjang Begini Kan langsung dilepas Sama si Mbak Rina Bu Murni Bu Murni Tolong aku Tolong aku Ini tangannya kok Manjang Si Busum tangannya Manjang Nggak apa-apa Nggak usah takut Nggak usah takut Dilawan ketakutanmu Ayo Ajak Busum Kamu tungguin Nanti dia akan Dekat sendiri kok Ayo bu Eh apa Beneran Tangannya kan udah Teplek gitu kan Itu jadi memendek lagi Kayak di Apa ya itu ya Film Fantastic Four Atau apa gitu Bisa mulur badannya Itu seperti itu Jalan Busum Makin deket sama Mbak Rina Makin takut Ayo Busum Ayo Busum Akhirnya digandeng lagi Sambil sering dilihatin Itu nggak mulur Makin jalan Makin jalan Rumahnya itu kelihatan Saat rumah itu kelihatan Yang kelihatan itu ya sepi Cuma sepi doang Nggak ada siapapun di depannya Kecuali satu orang Satu orang itu adalah Bu Murni Dia itu lagi berdiri di depan Warungnya Busum Di sana Pakai kerudung Boy serba hitam Semuanya Loh itu Bu Murni Nah Si Bu Murni itu Suaranya itu kayak Di dalam kepala Tapi Badannya itu di sana Gitu di depan Sini 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 Cepetan Cepetan Dibawa kesini Cepetan Dibawa kesini Akhirnya si Mbak Rina Sama Mbak Sum Itu Pun tiba di depannya Si Bu Murni Saat tiba di depannya Bu Murni Busum Udah ya pulang ya Kamu pulang Iya aku pulang Aku pulang Rumahmu Di mana Busum itu masih belum tau Ini rumahnya Busum itu disini Mari masuk kesini Ini si Mbak Rina Sebelum Ngurus Busum ini Si Mbak Rina itu Dipegang kepalanya Begitu ya disini Sama si Sosok Bu Murni Yang ada disitu Begitu dipegang Mbak Rina itu Kayak les Kayak ngantuk Begitu doang Terus tiba-tiba Dia itu bangun Begitu bangun Ngelihat Busum itu Masih Masih terbaring Disana Matanya itu Masih merem Begitu Sampai akhirnya Mungkin kurang lebih Sekitar 2 menit Setelah itu Busum itu Baru bereaksi Badannya itu Bergerak Matanya itu Mulai melek Begini Kayak orang Bingung Loh kok Rame di rumahku Nanya Seperti itu Alhamdulillah Udah pulang Udah pulang Si Bu Murni Juga bilang Begitu Busum Udah pulang Sekarang Udah di rumah Udah gak Bingung lagi Kan Katanya Begitu Ini Ini Bingung gak Masih kayak orang Bingung Ya udah Busum Pelan-pelan aja Busum bisa bangun Iya Iya bisa bangun Airnya Busum bangun Nah Mbak Rina Ini dapat Ucapan terima kasih Dari Bu Murni Dek Kamu itu Luar biasa Katanya Bu Murni Aku gak ngerti Apa yang sebenarnya Terjadi Iya kamu tadi Masuk ke Suatu Alam yang Sebenarnya Bukan Alammu Itu alam yang Lumayan cukup Dalam Mbak Rina Sendiri gak ngerti Penjelasannya Bu Murni Itu apa Tapi kamu Habis memasuki Suatu tempat Dimana Disitu tuh Semuanya tuh Serba halus Termasuk Ini ada kesadarannya Busum disana Yang tertinggal Yang lagi Jalan-jalan Dan kamu berhasil Menemukannya Belum jauh Katanya Saya sendiri Mengucapkan Terima kasih Begitu ya Disitu Busum pun Tampak bingung Busum Kenal sama Orang ini Loh ini kan Rina Katanya Langgananku Aku kenal Oh ya syukur Alhamdulillah Berarti Udah balik Normal lagi Nah dari situ Warga pun Akhirnya Seneng Begitu kan Nah Lagi seneng Rame-rame Begitu Ini tetangga Samping rumahnya Busum Itu ngeluarin Medangan Bikin teh Anget gitu Manis Itu dibagi-bagikan Ke orang-orang Yang ada disitu Akhirnya apa Sampai Malam Sampai sekitar Jam 11 malam Ternyata disitu Ada Anggota Keluarganya Siapa tadi itu Namanya ya Si Aldia itu siapa Pokoknya yang Kerabatnya Mbak Rina Itu udah ngejemput Adiknya Tapi adiknya Diem aja disitu Mbak Rina pun Ngelihat Oh iya Bentar-bentar Kata si Mbak Rina Iya iya mbak Di situ Bu Murni itu Kayak Banyak Bercerita Intinya Busum Jangan Suka Eh jangan Keseringan Melamun Kata si Bu Murni Busum itu Melamun Kenapa Jadi Menurut Busum Dia melamun itu Ya Karena mikirin Almarhum Suaminya 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 itu Memang udah Meninggal Dua tahun Yang lalu Tapi ya Semenjak Hari itu Nggak tau Kayaknya itu Sedih gitu ya Suamiku udah Nggak ada Anak-anakku Ya aku punya Anak dua Tapi jauh Semuanya Aku hidup Sendirian Kayak gini Itu bingung Buat siapa Aku itu Banyak melamun Sampai Ya itu Tadi Bu Murni pun Ngomong Busum Kalau sering Melamun Seperti itu Takutnya itu Tadi Hal seperti ini Terulang Busum itu Nggak tau Melamunnya Kemana Jauh Kejauhan Ya sambil Ketawa-tawa Plus apa Nanti Ngaruh Ke badan Juga Busum Badan itu Jadi rusak Kaki Jadi pada Sakit Kayak gitu ya Diomongin Oh jadi gitu ya Bu ya Ini Kakiku sakit Gara-gara Itu ya Bu ya Iya Kakiku Itu mungkin Gara-gara Kebanyakan Pikiran itu Tadi Yaudah Dibawa Happy aja Dibawa Seneng aja Kata situ Akhirnya Udah Selesai Sekitar Jam 12 Kurang Pada pulang Semuanya Mbak Rina pun Minta izin Bu Murni Saya boleh pulang Iya Dek Makasih ya Makasih ya Nanti kapan-kapan Saya main Ibu main ke rumah Kamu Boleh Oh boleh Bu silahkan Bu silahkan Udah Akhirnya Pada bubar Semuanya Mbak Rina pun Udah dijemput Sama itu tadi Adiknya ya Pulang Ditanya Mbak apa yang terjadi Sih Mbak itu Ditungguin Sama ibu Ah Ceritanya Susah panjang Begitu Sampai rumah Masih ditanyain Rina Apa yang terjadi Bukan dimarahin Tapi ditanyain Mbak Rina pun Cerita semuanya Jam setengah Dua pagi Barulah Tertidur Begitu tertidur Ini ada Kejadian aneh Mbak Rina Tidur Itu kayak Orang jalan-jalan Tapi apa Dia tertidurkan Barulah Terus tiba-tiba Dia bangun Suasana itu Udah pagi Masih adem Dia bangun Dari ranjangnya Dan Mbak Rina Itu melihat Badannya sendiri Itu disitu Mbak Rina kan takut Ini aku Aku apa yang terjadi Kok Kok aku Seperti ini Mbak Rina pun sempat Akhirnya jalan keluar Keluar rumah Itu ngeliat Ibunya Lagi tidur Bapaknya lagi tidur Kok pagi-pagi begini Masih pada tidur Seperti ini Apa yang terjadi Akhirnya Mbak Rina pun Balik lagi Dia tuh gak mau jauh-jauh Dia pun tidur Di badannya sendiri Dan hilang Begitu aja Nah dua hari kemudian Mbak Rina pun Datang kesana Mbak Rina itu Langsung nanya Bu Murni Seperti ini Seperti ini Apa yang terjadi Maaf Ibu itu Gak nutup Katanya Loh bu nutup Apaan bu Sebentar Dipegang lagi Kepalanya Si Mbak Rina tadi Yang gak terasa Apapun Begitu ya Bu apa yang terjadi Iya jadi Ibu Ya kemarin Karena gugup Rame juga Kamu belum tak tutup Kalau misal gak ditutup Bahaya Nanti kamu juga Jalan-jalan Seperti Bu Sum Kayak Mbak Sum Itu nanti Repot Gak bisa pulang Untung kemarin Kamu pas pagi Gak kemana-mana Jadi Tidak terlalu Tidak terlalu jauh Pokoknya Kayak gitu Bu Murni Itu apa sih Sebenarnya Susah Buat jelasin Ya Kata Bu Murni Tapi Menurutnya Itu tuh Kayak semacam Ya Kalau orang bilang Itu jiwa Atau sukma Kita itu Jalan-jalan Itu sebenarnya Kayak semacam Pikiran kita Kesadaran kita Itu yang Jalan-jalan Jadi Jangan sampai Itu gak pulang Jangan sampai Gak kembali Kalau kesadaran kita Lepas dari Badan kita Itu artinya Sama aja Badan kita itu Hanya bernafas Tapi diri kita itu Hilang Badan kita itu Gak ingat siapa kita Apa yang pernah kita lakukan Rencana apa Yang akan kita lakukan Itu gak ingat Sama sekali Itu tadi Karena kesadarannya Itu pergi Ya Mohon maaf Ibu kesini Untung Untung lah Gak terjadi apa-apa Gitu ya Syukurlah Bu tapi ini Beneran kan Bu aku gak apa-apa Iya kamu gak apa-apa Kamu baik-baik aja Terima kasih Atas bantuannya Kemarin Dan Ini ada Sesuatu Kata itu Kata Bu Murni Jadi Bu Murni Itu ngasih selendang Ke Mbak Rina Selendang itu Bukan apa-apa Hanya selendang Biasa Dan semuanya pun Akhirnya ya sudah Selesai Begitu saja Itu aja Pengalamannya Mbak Rina Seputar Itu tadi Jalan-jalan Terima kasih Mbak Rina Atas ceritanya Kawan-kawan di rumah Terima kasih banyak Atas support dan dukungannya Apapun itu Kawan-kawan subscriber Kawan-kawan membership Kawan-kawan yang udah kasih support Dalam benduk supertanks Kelapa koror Terima kasih banyak semuanya Semoga Semua kebaikan itu Nanti dikembalikan lagi Ke kawan-kawan semua Menjadi sesuatu yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat lagi Nantinya Sekarang Sudah jam setengah Satu pagi Saatnya Beristirahat Terima kasih banyak Doa terbaik dari kami Untuk kawan-kawan Semuanya Sampai jumpa di episode Selanjutnya Lapak Koror Jaga kesehatan Kawan-kawan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya